Ada saatnya nanti gue gak bisa bikin lagu. Nah pada saat itu gue gak bisa bikin lagu, gue berharap kalian udah bisa. Ariel Noah Black belakang soal alasan keluarkan Andika dari band Peter Pan. Ariel Noah Black belakang soal alasan Andika dikeluarkan dari band Peter Pan pada 2006 silam. Menurut sang vokalis, mantan keyboardisnya itu kerap mengalami kesulitan dalam mengaran semen lagu. Andika, kata Ariel, sudah mulai kebingungan dalam membantu personel lainnya dalam membuat lagu sejak album pertama. Namun, puncaknya itu terjadi ketika Peter Pan sedang menggarap album ketiga bertajuk hari yang cerah. Gongnya itu pas rekaman album ketiga pas kita mau bawain lagu. Gue coba kumpulkan lagu karena sudah deadline, kata Ariel ketika berbincang di kanal YouTube Verdi Element, Kamis 12 Oktober 2023. Andika masih sama, masih mengalami stak untuk mengisi bagian keyboard. Apapun yang dia isi kita kurang suka, ungkapnya. Lantaran Andika tetap mandat dalam mengaran semen bagian keyboard lagu Peter Pan, tugasnya pun dikerjakan oleh Uki, mantan gitaris band tersebut. Ternyata, kata Ariel, Andika pun tetap kesulitan memainkan aransemen keyboard yang dikerjakan oleh Uki. Ariel pun menyerah dan awalnya berencana hengkang dari Peter Pan. Sudah Uki yang bikin, Andika tinggal main, itu juga kesulitan. Sudah, cukup, gue bilang. Ucapnya. Ariel mengatakan Uki sebelumnya terlebih dulu ingin keluar dari Peter Pan karena melihat bandnya itu tidak mengalami kemajuan, namun tidak jadi. Namun, saat Ariel mengucap niat ingin keluar, Uki pun semakin mantap untuk ikut. Dua personel Peter Pan lain saat itu pun, Reza dan Lukman, mengikuti jejak Ariel dan Uki untuk cabut dari Peter Pan. Pada akhirnya nama Peter Pan tetap menjadi band yang dinaungi Ariel, Uki, Lukman, dan Reza, sedangkan Andika dan Indra menjadi dua personel yang keluar. Ariel mengakui Peter Pan punya kesalahan dengan cara berkomunikasi di masa lalu. Personel yang lain tidak enak untuk jujur kepada Andika bahwa dia tidak bagus dalam bermain keyboard. Ketika Peter Pan mengumumkan kepada publik bahwa Andika dan Indra keluar dari band, mereka pun sepakat untuk memakai alasan, sudah tidak satu visi dan misi lagi, agar tidak menjatuhkan satu sama lain. Walaupun ngomong ke publik, tapi masih dihalusin. Karena mainnya enggak enak, karena Andika enggak bisa main keyboard, kan enggak mungkin ngomong begitu, kata Ariel. Karena, menurut gue orang enggak perlu tahu. Yang penting kita enggak saling menjatuhkan, sambungnya. Setiap manggung pakai nama Peter Pan, semua kebagian uang, termasuk Indra sama Andika. CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ferdi Element dan Ariel Noah untuk mengutip video tersebut. Andika sebelumnya mengungkapkan kepada Ferdi Element bahwa ia dikeluarkan dari Peter Pan. Menurut klaimnya, suatu hari ia dipanggil untuk rapat bersama personal Peter Pan lainnya. Merasa ada kejanggalan, akhirnya ia bertanya apakah didepak dari bandnya. Ariel, katanya, menjelaskan bahwa mereka sudah tidak satu visi dan misi dengannya. Ariel juga disebut menawarkan dua opsi, yaitu keempatnya hengkang dari Peter Pan atau Andika dan Indra yang keluar. Pada akhirnya Andika dan Indra hengkang dari Peter Pan dan tetap dilanjutkan oleh Ariel, Uki, Lukman, dan Reza. David bergabung dengan Peter Pan pada 2008 sebagai keyboardist. Nama band Peter Pan pun resmi berubah menjadi Noah pada 2012. Kini, Noah tersisa tiga personel yang beranggotakan Ariel, Lukman, dan David. Reza meninggalkan pos drum pada Januari 2015, disusul oleh Uki pada Agustus 2019.